Nah, seperti janji, ada teman kita nih yang luar biasa mau datang ke sini. You guys, everybody knows him right now. Namanya lagi hot banget. Saya pakai dia, cek cek. Ardhito Pramono, merupakan penyanyi dan penulis lagu berjenrejes yang baru saja memulai karir bermusik profesionalnya pada tahun 2017. Single pertamanya berjudul Fake Optics, dililis pada 26 April 2018. Sebelumnya, di tahun 2016, Ardhito sudah sempat merilis beberapa lagunya secara indie. Antara lain, ada lagu The Sun, yang merupakan lagu pertamanya di YouTube. Juga lagu What Do You Feel About Me, yang merupakan lagu indie Ardhito dengan jumlah feels terbanyak. Selain itu, juga ada lagu berjudul Bitter Love, yang kemudian ia rilis kembali dengan versi baru di Agustus 2018 kemarin. But then I would Kenasaran kan, sekeran apa penampilan dari Ardhito Pramono? Let's check this out. Ardhito Pramono! Ya, baru habis nyanyi tadi, keren banget nih. Thank you. Thank you so much, boy. You sing very well live. Thank you. By the way, lagu Bitter Love ini kan awalnya disukarkan dalam waktu 2 hari kan ya, bro? Bener. Ya kan, terus akhirnya digarap ulang dengan tools, apa ya? Yang lebih baik. Tools yang lebih baik nih. Bener. Gua dengar ya kan? Menurut lu sendiri ada vibe yang berubah nggak sih dari versi yang awalnya lu bikin dan versi yang sekarang, bro? Kalo misalnya vibe sih pasti berubah banget sih, boy. Karena yang pertama tuh kan gua bikin pas masih kerja tuh. Jadi bau-bau perjuangannya masih ada tuh. Nah yang ke sekarang ini udah sangat proper gitu lah. Right, right, right. Tapi kayaknya yang always the original has more story to tell. True. Ya kan? True. Harman has your journey. Betul. Ya kan? Berarti fans-fans lu juga lebih suka yang lama. Sebenernya. Banyak yang bilang kayak gitu. Maybe you're doing really well, bro. Thank you. You're doing so good. Remember the time? We're doing really well. Gua ketemu di Toe waktu itu main ke sebuah tempat. Bener. Terus kita main gitar, kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu old school gitu bareng sama temen-temen lain juga. That's true. Nah, look at you. You're doing really good. Anyway, lagu Beater Love ini kan terinspirasi dari pahitnya kopi. Bener. Alright. Kenapa bisa kopi? Oke. Karena kan waktu, pas gua bikinnya pas jaman-jaman gua masih kerja gitu kan. Setiap pagi tuh returnitas gua pasti masuk kantor, gua minum kopi. Terus pas gua udah mau habis gitu minum kopinya kayak wah. Bikin lagu ah, kopinya terlalu pahit gitu. Waktu itu gua dibikinin Aji, ob kantor loh. Pahitan ngeji kopinya. Terus, eh, bentar 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 bentar. Gua ase bikinin lagi, ga ase bikinin lagi terus bikin lagu. Wih, keren. Keren banget. Dari kopi pahit, lu jadi lagu, ada video clipnya juga. Bener. Terus, karanya Dito ini kuliahnya jurus perfilman. Yoi. Bener. Ya kan, lu kenapa ga jadi produser aja man? Iya, karena ga di film, kenapa? Ya, buat film. Kenapa nyasar ke musik? Sebenernya gua, my first step into a film industry gitu ya. Itu sebenernya di kantor gua yang lama itu gua sebagai kreatif. Gua sempet jadi kreatif juga waktu itu. Terus ketemu boy di situ, di music department itu. Eh, pas di musik, gua pas resign dari kantor. Ternyata emang rejikinya di... As a musician. As a musician, right. Passion juga pasti kan. Nanti ya pernah duet sama Prilly. Iya dong. Malam apa di Jakarta? Malam minggu di Jakarta. Malam minggu di Jakarta. Malam minggu di Jakarta. Wah bener, bener. Bukan cuma kuliah perfilman bro, DJ juga. Oh DJ, iya iya iya. That's a bit embarrassing sih katakan dulu. Kenapa ya? Why? Engga, dulu kan gua yang kayak jaman-jaman kuliah, emang temen-temen gua pencinta musik electronic and everything gitu. Terus abis itu gua waktu itu satu kampus sama ada salah satu DJ dari Australia. Itu namanya Wave Fraser. Terus abis itu gua sering ngobrol sama dia, kadang-kadang sering ngopi. We hang out together. Terus abis itu ya gua belajar producing sebenernya dari sana. Tapi kalo gua belajar DJ-nya sebenernya udah dari SMP. Kalo gua belajar DJ-nya sebenernya udah dari SMP. Lu bisa beatbox kan? Gua sedikit-sedikit bisa beatbox. Coba dong, coba. Tapi lu nge-rap. Iya lu nge-rap dong. Lu kan suka beat-hop gitu kan. Oh oke. Let's do it. Okay. Let's go. It's just a simple beat ya? Just a simple beat. Iya. Gua ngitung. Hey. I'm slim shady cause I'm the real shady. All you are the slim shady. You're just about tennis. So we're at the real stage. Please stand up. Say what please stand up. That's a good. Make an Eminem beat. I'm slim shady cause I'm the real shady. All you are the slim shady. You're just the mid shady. So what the real slim shady. Please stand up. Asyik please. Thank you bro. You're amazing bro. Thank you. You're amazing bro. You know sebenernya ya. Gua inget dia tuh bukan dari kantor yang lu kerja. Dari mana? I remember you di MTV. Gua waktu itu jadi host MTV VJ Hunt. Dan lu salah satu pesertanya. True. I feel bad though. I remember that. Yeah I remember that. I remember. Kita mau jadi VJ. Okay karena lu belum pernah jadi VJ. Gua kasih lu kesempatan. Kasih top 5 lu ya. Okay. Top 5 musik lu. Dan abis itu kita main game. Alright. Do it Drito. Halo gua Drito Pramono. And here's my top 5 hits. Yang pertama itu ada Raving My CJ7 by Somersault. If I can't get into heaven. I'll best be raving my CJ7. I'll make that for life. Yang kedua ada She Was Too Good To Me by Shad Baker. She was too good to me. How can I get along now? Yang ketiga itu ada Rex Orange County with Happiness. Yang keempat itu ada Bread with If. If a man could be two places at one time I'd be with you. Tomorrow and today Beside you all the way. Yang kelima ada Queen with Bohemian Rhapsody. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on. Welcome back. Yay. Sekarang kita lagi di Breakout Hit The Sound. Nah disini kita mau ngarang-ngarang lagu. Karena kita disini semuanya mau VJ, mau musisi. We are all musicians. Karena hidup kita adalah dikelilingin dengan? Musik. Betul. Disini kita mau ngarang-ngarang lagu. True. Gamesnya adalah nanti di belakang sini ada 6 pilihan tema lagu. Kita akan buka yang mana akan menjadi tema kita. Oke. Apapun itu, itu yang kita harus ngarang. Di dalam sini ada pilihan warna pink dan warna biru. Di warna biru itu alat instrumen. Oke. Dan yang di warna pink itu gaya bernyanyi. Genre yang harus kita membawakannya lagu ini. Paham? Oke. Oke, liburan gratis ya. Iya. Ku mau liburan gratis, liburan gratis, ku ingin liburan. Bersama Boy William, ku ingin liburan, 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 liburan. Hiburan gratis, bersama Boy William. Oke. Keren bro. Nah sekarang Steve B. A&B dengan? Apa yang jenis? Karakas. Karakas. Keluarin dulu dong suara-suara A&B lo ya. Ingat. Tanggal muda, tanggalnya belanja. Kaka, adik, papa, mama. Semua bahagia. Lihat HP. Toko, butik, cari potongan harga. Beli satu dapat satu. Itu yang kusuka. Heeey. That was good. That was great. That was good. That was pretty great. Nah ini gue, gue tunggu-tunggu nih. Seriosa, kasih Boy. Heeey. 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 Dengan dirinya. Untuk selamanya. Oh keren. Bantu. Bantu. Dan ku. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cintaku. Dengan dirinya. Dengan dirinya. Dengan dirinya. Untuk selamanya. Oh.. ... Udah kali di kerjain aja ya udah, udah. Udah. Keren. Keren. Heeeey. Jadi gue, itu namanya ya. Mau kita palsu, mau kita apa. Kalo kita ngaku-ngaku suka musik. Just sing. Iya bener. Just do whatever. Musik itu bukan hanya untuk penyanyi yang suaranya bagus. Percaya diri aja. Musik itu untuk semua orang. It's for everybody. Oke? Yes. Kalo begitu, sampai ketemu lagi next channel. It was a good game. Yes. Thank you so much. Ntar Dito udah dateng, Dito thank you ya udah dateng, kapan lagi mau dateng-dateng please come anytime. Langsung, pasti gue langsung dateng ya bilang-bilang. Anytime, thank you. Thank you for watching, goodbye. Gua Sifia. Gua Arito Pramano. Bye!